Intro Oke, kita akan mulai dengan pembahasan deret Tak terhingga konvergenannya dan bagaimana menghitung jumlah deret tersebut Oke, jadi turunan kita sudah bahas dan dengan turunan kita bisa punya garis singgung Garis singgung itu merupakan hampiran untuk fungsi yang kita turunkan Dan hampiran itu berlaku di sekitar titik yang diturunkan ya Jadi misalnya sin x diturunkan jadi cos x untuk x menurut 0 turunannya 1 Garis singgungnya jadi 1 kali x kurangi nilai sin 0 nya sendiri 0 Jadi sin x kurang lebih sama dengan x Jadi x ini garis singgung dari biasa menurut sin x kan di x menurut 0 Nah, kalau kita gunakan turunan kedua dan ketiga Kita akan dapatkan hampiran bukan cuma fungsi linier order 1 Tapi fungsi kubik order 3 Tapi disini suku kuadratnya tidak muncul karena koefisiennya 0 Turunan kedua dari sin x adalah min sin x Kalau x nya 0 jadi 0 Tapi turunan pertama, turunan ketiga ada Dan setelah dihitung Dan dinyatakan hampirannya disini x min x pangkat 3 bar 6 Dan seterusnya, kalau kita gunakan turunan keempat, kelima, dan seterusnya Kita akan dapatkan hampiran juga Nah, karena sin x dapat diturunkan berulang-ulang Kita bisa dapatkan terus ini Mau order berapa? Seribu? Sampai takut Dengan bantuan komputer ini bisa dihitung Kalau begitu ini bisa terus Sampai tater hingga Nah, tapi apa artinya? Jadi Nanti di akhir bab ini Ini yang disebut dengan deret pangkat Deret pangkat untuk sinus Ini sudah sama dengan ini Kalau disini pakai simbol apa ini saya? Ini hampiran Kalau ini sama dengan Karena ini memang Memang tidak berhenti Kalau hanya berhenti sampai suku ke 10 Ya itu hampiran Karena masih ada yang ke 11, ke 12 Kalau kita hanya berhenti sampai ke 1000 Ya itu masih hampiran Tapi kalau dilanjutkan Nah, tapi apa artinya? Itu yang mau kita bahas Jadi, deret pangkat hingga itu Apa sih? Oke Jadi, pertanyaannya apa arti penjumlahan ini? Nah Dan bagaimana mengetahui Penjumlah tersebut? Ya, ada begitu ya Secara umur Sekarang kita Berbicara Bentuk penjumlahan tersebut Untuk Bilangan real ya Jadi X-nya disini memang Bilangan real juga Dia variable Tapi Untuk setiap X Berarti kita sedang menghitung Jumlah Atau deret Dari bilangan real Jadi kita Misalkan punya Bilangan real AN AN ini Terkait nanti dengan Barisan ya A1, A2 Itu Bayangkan tetap Dari 1 Dari 2 Dari 3 Dan seterusnya Jadi kita punya A1, A2, A3 Dan seterusnya Kalau kemarin barisan Nilai AN itu Cenderung menuju berapa Kalau sekarang Disini AN itu Kita jumlahkan Ya Jadi bedanya barisan dan deret Barisan itu Si AN itu sendiri Kalau deret Jumlah dari AN itu Ya Nah Bagaimana menghitungnya Apa artinya dan bagaimana menghitungnya Kalau Terhingga tentu kita Tahu bagaimana menghitungnya Tinggal jumlahkan Ya Tapi Begitu tak terhingga Maka kita perlu Beberapa istilah Pertama Bentuk itu sendiri Kita sebut sebagai deret Atau Deret tak terhingga Atau singkatnya deret Dan Kita Bukan Notasi ini Seringkali ya Jadi ini Sigma AN N dari 1 Sampai Terhingga Nah tentu saja Notasi ini Belum punya Makna apa-apa Kalau Si deret itu sendiri Nantinya Ya kata-kata tidak Convergen Istilah Convergen Itu akan Dipakai juga Di sini Tapi apa yang Convergen Jangan ketukar Dengan barisan AN Convergen Oke Jadi ini yang disebut Dengan Deret Dan khususnya Di sini Yang kita hadapi Bilangan drill Jadi ini sebetulnya Deret Deret bilangan drill Ya Sampai sini Ada pertanyaan Oke Belum ya Ini baru Baru Silah Dan Notasi Sekarang Diberikan Deret Ya A1 Tambah 2 Tambah 3 Tambah 4 Tambah 5 Dan seterusnya Kita dapat Menghitung Jumlah Partialnya Nah ini yang Yang bisa Kita lakukan Saya ingin Menghitung Hingga Apa Banyaknya Bilangan ini Jumlahnya berapa Gitu ya Ya Nggak akan selesai Tapi kalau kita Hitung Satu Demi satu Ya Pertama A1 Lalu tambahkan Yang A2 Tambahkan Yang A3 Dan seterusnya Setiap saat Kita bisa dapatkan Ya Kita bisa dapatkan Hasil Nah Penjumlahan Sampai dengan Suku ke N Itu kita sebut Jumlah Tarsial N Suku pertama Kalau mau lengkap Ya Nah jumlah Tarsial itu Kita beri Notasi lagi S1 S2 Sampai dengan S N Dan ini masih bergerak Terus juga Jadi S N Itu jumlah N Suku pertama Kalau N N nya 100 Ya Kalian Menjumlahkan 100 Suku pertama Bisa kan Gitu ya Jadi setiap saat Kita akan bisa Mendapatkan Jumlah Parsial Nah Sekarang Kita dapat Ide nih Jumlah Tahingga itu Ya berarti S N Ini kita Gerakan terus Ya Nah S N Sendiri disini Membentuk Apa Barisan Nah itu yang kita bahas Kuliah sebelumnya Jadi Barisan Juga muncul disini Ya Jadi kalau kemarin Saya cerita Pemacu barisan itu Pemicu barisan Adalah Metode bagi dua Itu Memang sudah Pernah kita bahas sebelumnya Jadi saya pakai Alasan itu Untuk memperkenalkan barisan Tapi Sebetulnya barisan sendiri Disini Diperlukan untuk Memaknai Deret Ya Nah Jadi Kalian sudah bisa Menebak Ini bermakna Ini Ada artinya Kalau Si S N Sendiri nanti Converging Menuju Sesuatu Ya Dan kita nanti Bisa berani Menyimpulkan Ah jumlahnya itu Ya sama dengan Limit dari S N ini Untuk N menuju Bahiga Nah itulah ya Kita Lakukan Jadi definisi Matematik Itu Alami ya Masuk akal ya Ya Khususnya untuk Deret ini kalian bisa Menjiwainya Begitu Tidak hanya menerima Sekarang Mungkin Jadi Deret ini Yang Di sebelah kiri Ini notasi Sigmanya Didefinisikan Sama dengan Limit S N itu Limit dari jumlah Parsialnya Dan kalau ada Ini Tadi Kalau Dia diasumsikan Convergen ke S Yaitu Sebenarnya S Jadi Deret ini Bermakna Jika Nah ini kan Jika Barisan jumlah Parsial S N itu Convergen Ke S Maka Maka Deret itu Sendiri juga Nanti Dikatakan Convergen Ke S Dan kita Definisikan Lalu Binaan S ini Disebut sebagai Jumlah Deret tersebut Oke ya Nah Deret yang Sudah Kita Kenal Kalian Sudah Kenal Ini Di SMA Ya Itu Deret Geometri Ya Bentuknya Seperti ini Kalau diurekan Itu Sigma A R Pangkat K-1 K dari 1 Sampai Yang lain Jadi Kadang-kadang Indeksnya H Ini Kita konsisten Indeksnya N Harusnya Jadi Pangkatnya Itu N N Karena Kadang N Kadang-kadang K Suka Ketuker Ya Kalau K Di situ Berarti K Juga Di sini Nah Ini Kalau K Semenan Satu Berarti Ini A Kan Karena Pangkatnya Jadi Nol Kalau K Nya Dua Pangkatnya Jadi Satu Jadi AR Lalu AR Kuadrat Dan Seterusnya Kalau A Nya Dikeluarkan Betulnya Ini Satu Tambah R Gitu Nah Jumlah Varsial STM Sama Dengan Itu Bisa Kita Turunkan Rumus Itu Kalau Sukunya Sampai N Ini Sampai N Minus Satu Ya Karena Pangkat Pertama Pangkat Nol Mungkin Saya Salah Tapi Kita Lihat Nol Nggak Itu Itu Betul Jadi Gimana Dapat Rumus Itu Kalikan Dengan Kalikan Dengan R Kalikan Dengan R Kita Akan Dapat R Tambah R Kuadrat R R Pangkat 3 R Pangkat N Lalu Dua Ini Kita Kurangkan Jadi SN Min R SN Jadi SN Kali Satu Min H Nah Ketika Kita Kurangkan AR Akan Habis Disini Ada H AR Akan Habis AR Kuadrat Akan Habis Jadi Jadi Yang Ini Akan Tercoret Ini Tercoret Dan Seterusnya Yang Ini Akan Tercoret Dengan Yang Disitu Dan Yang Terakhir Disini AMI AR N Jadi Yang Tersisa Satu Ini Dan AR N Itu Ini Akan Tercoret Ini Ini Adalah A Kali Jadi SN Jumlah Partial Ke N Itu A Kali Satu Min Per N Per Satu Min Ya Kena Lihat Ini Kan Barusan Oke Nah Jika Nilai Mutlak R Kurang Dari Satu Limit R Pangkat N N Menurut Hingga Itu Semana N Ini Barisan Ini Mungkin Soal Tentang Barisan Ada Yang Meminta Kalian Memuktikan Ini Kemarin Tutorial Belum Sampai Ini Soalnya Masih Integra Tawajar Minggu Depan Ya Jadi Ini Nanti Tanya Sama Tutor Tapi Kira-kira Dulu Waktu Saya Masih Usia Kalian Padahal Kalkulator Masih Baru Jadi Jadi Wijit-wijit Kalkulator Nah Kalau Bilangan Kurang dari Satu Kalikan Dengan Dirinya Sendiri Itu Makin Mengecil Ya Kira-kira Seperti itu Bayangkan R Setengah Setengah Pangkat N Setengah Kali setengah Kali setengah Terus ya Setengah Kali setengah Jujus per Empat Kali setengah Seper Delapan Terusnya Makin Kecil Dan Akhirnya Nol Kalau Pakai Kalkulator Ya 20 kali Wijit Udah Jadi Tempatnya Apa Cuman Delapan Desimal Barang-barang Itu ya Oke Limit R Pangkat N Kalau N Wijit-wijit Nol Tapi Itu Untuk R Yang Kecil Di antara Min Satu Dan Satu Ya Kalau R Semana Satu Tentu Akan Satu Terus Kalau R Minus Satu Itu Min Satu Pangkat N Itu Yang Kemarin Dita Bahas Tidak Konvergen Lebih Besar Dari Satu Dua Pangkat N Misalnya Ya Mata Hingga Min Min 2 Wah Itu Berosilasi Dan Makin Besar Simpan Tidak Punya Limit Jadi Yang Punya Limit Hanya Ini Term Dan R Semana Satu Sebetulnya Tapi Kalau R Semana Satu Limitnya Satu Jadi Penyebutnya Disini Nol Juga Tidak Tidak Terdefinisi S Apa yang terjadi Kalau R 91 Anda Lihat Aja Rumus Ini Kalau R Nya Satu Ini Sigma A A Tambah A Tambah A Tambah Terus A Tidak Nol Berarti Tahiga Atau Minus Tahiga Tergantung A Positif A Tapi Kalau R Yang Taran Minus Satu Dan Satu Ini Menuju Jadi Pembilangnya Menuju A Karena Si Satu Minus R Menuju Satu Kali A Jadi Menuju A Ini Jumlah Tah Hingga Kalau Di SMA Mungkin S Tah Hingga S Tah Hingga Dari Beret Geometri R Semenan Satu Belum Oh Disini R nya kan Tiga Semenan Satu Sejak Awal Apa Yang Terjadi Kalau Semenan Satu Itu Dibahas Tersendiri Dan Kalau R Semenan Satu Ya Kalau R Semenan Satu Itu Tinggal Ini Menjadi Ini A Tambah A Tambah A Terus Ya Ya Di Pergen Kecuali Kalau A nya 0 Tapi A nya Disitu Tidak Diasim 0 Kalau A nya 0 Ya Dari 0 Gak Usah Dibahas Jadi Ini Ditergen Karena Disini A Tidak 0 A Tidak 0 Oke Jadi Jadi Udah Lengkap Ya Diret Geometri Lengkap Kita Bahas Semua Kasus Termasuk A sama dengan 0 Yang Lisan Aja Kalau A sama dengan 0 Diretnya 0 Diretnya 0 Diret Pergen Kalau Diret 0 Jelas Pergen Jumlahnya 0 Oke Kita Lihat Contohnya Diret Satu Perdua Pangkat N Ini Berarti Suku Pertamanya Setengah Rasionya Setengah Karena 1 per Dua Pangkat N Dari Satu Suku Ke Suku Berikutnya Itu Kali Setengah Kan Ya Jadi Rasionya Setengah Kalau Bingung Ya Uraikan Aja Ini Setengah Tambah Seper Empat Tambah Seper Delapan Berarti Rasionya Setengah Jadi Diret Ini Konkurgen Karena R Diantara Min Satu Dan Satu Dan Jumlahnya Adalah Satu A Per Satu Min R A Setengah Satu Min Setengah Penyebutnya Setengah Juga Setengah Per Setengah Oke Kalau Dituliskan Ini Setengah Tambah Seper Empat Tambah Seper Delapan Tambah Seper enam Belas Terusnya Jumlahnya Satu Ya Nah Hati-hati Mengenai Jumlah disini Jumlah ini Limit ya Tadi ya Artinya Kalau Dihitung Jumlah Parsialnya Itu makin Mendekati Satu Tapi Pernah Sama Dengan Satu Persis Enggak Jumlah Parsialnya Untuk Kasus ini Enggak Pernah Jadi Jumlahnya disini Limit dari jumlah Paksial Lalu Daerat ini Ini dari geometri juga R nya Min 1 Ya Min 1 Pangkat N Itu kalau diuraikan Jadi Min 1 Tambah 1 Tambah Min 1 Tambah 1 Dan seterusnya Nah itu Sebetulnya menarik Kalau dihitung Jumlah parsialnya Berapa ya Jumlah parsialnya Ya Ini Daeratnya Min 1 Pangkat N Ini Min 1 Tambah 1 Min 1 Tambah 1 Berarti Nah Disini Kalau dihitung S1 Min 1 Kalau dihitung Jumlah parsial Kedua 0 Jumlah parsial Ketiga Min 1 Lagi Keempat 0 Lagi Dan seterusnya Wah Masih segera Nah Jadi disini Sn Sama dengan Min 1 Kalau N Ganjil 0 Kalau N Benar Punya limit Nggak Kalau begitu Sn Ini tidak Tidak ada Nah Nah di akhir bab ini Ada Pembahasan Mengenai Pengelompokan Suku Kalau Kalau saya Menjumlahkan 2 Demi 2 0 0 0 Jadi Tambah 0 Tambah 0 Mestinya 0 Ya Itu Kalau Cara Menghitungnya Begitu Tapi Cara Menghitung Yang disepakati S Lewat Sn Soalnya Soalnya Kalau Cara Menghitung Seperti itu Diperbolehkan Nanti Ada Ada yang Menghitung Lain lagi Melompokannya Gini Gitu ya Ini 0 juga Yang dalam Yang dalam Burung biru Tapi ini Tersisa Min 1 Jadi Min 1 Nah Memang Nilainya Kalau Nggak Min 1 0 Gitu Ya Jadi Tidak Tidak Boleh Menghitung Dengan Pengelompokan Seperti itu Kecuali Nanti Kecuali Kalau Dariannya Sudah Diketahui Conversion Kalau Tidak Ya Bahaya Bisa Dapat nilai Berbeda Beda Nah ini Coba Ini persegi Anggap Sisinya 1 Jadi Luas persegi Itu berapa 1 Yang diberi warna Biru Berapa Luasnya 1 per 8 Oke Cepat aja 1 per 8 Karena Segitiga Yang sebesar Ini Akan ada 8 Tarik Garis Tengah Sini Garis Tengah Yang horizontal Ini akan Ada 8 2 1 3 Yang berwarna Biru Itu ya Nah Kalau Saya Tadi Awalnya Persegi Lalu Saya Buat Persegi Juga 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 Tampak Seperti Belah Ketupat Disini Karena Di Apa Diringkan Lalu Bagian Kanan Atas Diberi Warna Itu Katakanlah Itu mau Kita Hias Sini Mosaik Nah Selanjutnya Saya Buat Lagi Persegi Yang Lebih Kecil Di Tengah Kali Ini Horizontal Atau Vertical Tidak Diagonal Gitu Ya Lalu Saya Akan Warnai Yang Sebelah Sini Ya Lalu Kalau Saya Buat Lagi Saya Warnai Yang Sebelah Sini Ya Pokoknya Ini Jadi Nyambung Gitu Ya Saya Tanda Koma Dan Seterusnya Yang Terwarnai Nanti Luasnya Berapa Berapa Berbat Ya Karena Yang Pertama Seperti Lapan Yang Berikutnya Seperti 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 Yang berikutnya Ini Setengah Dari Yang Sebelumnya Ya Lihat Bentuknya Ini Segitiga Ini Setengah Dari Yang Yang Sebelumnya Demikian Juga Ini Setengah Dari Yang Sebelumnya Jadi Seperti Lapan Tambah Seperti Enam Belas Dan Setusnya Kalau Seperti Elapan Yang Dikeluarkan Nanti Di Dalam Kurung Sisanya Satu Setengah Seperti Atau Yang Gak usah Dikeluarkan Seperti Seperti Sebagai Suku Pertama Rasionya Setengah Jadi Seperti Seperti Satu Minus Setengah Seperti Per Setengah Sama Selama Aja Dengan Seperti Lapan Kali 2 Seperti Jadi Kalau Diteruskan Luasnya Seperti 4 Oke Di Buku Banyak Soal Soal Seperti Ini Yang Kemudian Kemarin Saya Mengatakan Ada Bangun Datar Yang Luasnya Termindah Tapi Kelilingnya Tak Termindah Sekarang perhatikan Kalau saya punya Segitiga Sama sisi Segitiga sama sisi Lalu Lalu Segitiga ini Berkembang Berkembang Muncul Panduk-tanduk Ya Jadi Jadi bentuk seperti ini Lalu pada langkah berikutnya muncul lagi Anak-anaknya ini Dan seterusnya Muncul lagi nanti Berapa luasnya Berapa kelilingnya Berapa kelilingnya Nah Saya mau hitung kelilingnya aja Yang lebih mudah Kalau luasnya Ini pasti terginggat Yang pasti ini terginggat Kenapa Nggak akan lebih besar dari papan tulis ini Anaknya makin lama makin kecil kan Nggak akan tiba-tiba ada anak Jadi nggak akan keluar dari papan tulis ini Jadi pasti terginggat Kelilingnya Oke Kelilingnya Mudah dihitung Kelilingnya Kelilingnya Kalau saya pertama Pertama Satu sisi Seperti itu Lalu ini Menjadi Dibagi tiga Muncul Ini Oke Semula Katakan panjangnya satu Padalah Langkah pertama Beranak Jadi berapa panjangnya Jadi Empat per tiga Nambah sepertiga Karena ini sepertiga 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 Tapi Ini jadi Kesana Jadi sepertiga 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 Ada empat Empat per tiga Ya Ketika beranak lagi Jadi tadi dari satu Jadi empat per tiga Ketika beranak lagi Masing-masing Masing ini Jadi empat per tiga Lagi Rasionya Empat per Empat per tiga Jadi dari empat per tiga Kali empat per tiga Lagi Dan seterusnya Jadi Rasionya Di sini R Empat per Tiga Nah Kalau rasio empat per tiga Berarti Kelilingnya Ini Karena makin lama Makin Besar dengan faktor Empat per Tiga Kelilingnya Tidak terhingga Tapi Luasnya ini Terhingga Bisa ya Cari ya Luasnya berapa Ada di buku Juga ada Ini Mungkin bisa Di Ini kembali ya Apa nanti Kalian bisa Ciptakan juga Bentuk-bentuk Yang Menarik Dan kalian bisa Hitung Luasnya Atau Kasih tebakan Pada teman Luasnya berapa Lalu ya Oke Tahap Bagian berikutnya Untuk Memeriksa Deret Itu Convergen Atau Divergen Kita bisa Melihat Suku Suku Ke N Dari Deret Itu Kalau Deretnya Convergen Suku-sukunya Harus Menuju 0 Harus Kalau Tidak Menuju 0 Mana mungkin Convergen Gitu ya Tapi Kenapa Buktinya Gimana Jangan Di Pelan Aja Ya Kalau Convergen Itu kan Berarti Si jumlah Farsialnya Menuju Menuju Suatu Bilangan S Jadi AN Sendiri AN Sendiri Kan Bisa Kita Nyatakan Sebagai S N Min Ya Jumlah Parsial Sampai Suku Ke N Dikurangi Jumlah Parsial Sampai Suku Ke N Min 1 Bayangkan N nya Besar N nya Besar Untuk N Lebih Besar Dari 1 AN Sama Sama Dengan SN 1 Jadi Kalau Diambil Limitnya Ini ya Limit SN Dikurangi Limit Nah Ini berapa Limitnya Ini S Itu berapa Limitnya S Juga Ya Jadi 0 Pasti Kenapa Ini S Juga Ya Ini kan Dengan Itu kan Barisan Yang Sama Ini Cuma Telat Telat Satu Telat Satu Pos Tapi Bilangannya Itu Lalu Apa Gunanya Ini Ini gunanya Menjadi Syarat Perlu Untuk Beret Konfuggen Jika Maka Yang Di sebelah Maka Itu Syarat Perlu Jika Itu Syarat Cukup Ya Ingat kan Syarat Perlu Syarat Cukup Kontraposisi Jika P Maka Ki Setara Dengan Jika Tidak Ki Maka Tidak P Jika Syarat Perlunya Tidak Diken Maka Kondisi Apa Deret Konfuggen Itu Tidak Akan Terjadi Jadi Deret AN Ini Akan Diken Makanya Ini Namanya Uji Suku KN Untuk Kedivergenan Bergunanya Disini Kesimpulan Suatu Deret Diken Itu Bisa Diperoleh Kalau Kita Melihat Bahwa Suku-suku AN Itu Tidak Menuju 0 Ya Jangan Terbalik Ya Jangan Terbalik Menyimpulkan Ini Karena Ini Cuma Jalan Satu Arah Jika Maka Bukan Jika Dan Hanya Jika Jika Maka Saja Bukan Jika Dan Jika Nah Ini Contoh Ini Diken Yang Tadi Sudah Dihapus Kenapa Diken Karena Si AN Ya Sekarang Udah Bukan Belak Balik Lagi Ini Udah Pake Teorema Ini Karena Suku-sukunya Tidak Menuju 0 Mana Mungkin Convergen Gitu Ya Ini Sudah Kita Buktikan Kan Barusan Jadi Kalau Suku-sukunya Tidak Menuju 0 Kalian Bisa Langsung Simpulkan Diretnya Divergen Gak Usah Dihitung Lagi Jumlah Varsial Gak Usah Dicari Limit Jumlah Varsial Dilihat Aja Oh Itu Divergen Kenapa Suku-sukunya Gak Menuju 0 Cepat Jadi Begitu Ada Diret Suku-sukunya Tidak Menuju 0 Gak Usah Dihitung Jumlah Varsial Oke Nah Yang Jangan Salah Kalau Suku-sukunya Menuju 0 Belum Tentu Convergen Karena Ini Jika Maka Saja Ini Kan Di Sebelah Kanan Bukan Sebelah Kiri Siapa Yang Bilang Jika Ini Benar Maka Itu Benar Siapa Yang Bilang Begitu Gak Ada Ya Ini Jika P Maka Ki Bukan Gak Berlaku Sebaliknya Ya Yang Setara Dengan Kalimat Yang Di Atas Tadi Yang Ini Jika Tidak Ki Maka Tidak P Jika Limitnya 0 Apa Itu Convergen Belum Tentu Baru Syarat Perlu Saja Penuh Belum Tentu Itu Terjadi Ya Awas Kalau Salah Juga Di 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 Apa Ya Pasti Gak Dapat Nilai Tapi Nanti Kita Lihat Berapa Orang Yang Masih Salah Menerapkan Uji Subuka N Jadi Walaupun Limit An 0 Belum Tentu Deret An Tentu Harus Ada Contoh Supaya Kalian Ingat Contohnya Deret Seper N Ini Ada Namanya Deret Harmonic Seper N Itu Kalau Diurekan 1 Tambah Setengah Tambah Sepertiga Ya Kayaknya Si Kecil Ini Bilangannya 1 Tambah Setengah 3 Per 2 Tambah Sepertiga Jadi 11 Per 6 Dan Seterusnya Kayaknya Kecil Apalagi Tambah Sepert 100 Kayaknya Gak Banyak Ya Limit Sepert N Kan 0 Jadi Penambahannya Akan Makin Lama Makin Kecil Tapi Kebayang Gak Bahwa Deret Ini Bisa Melampaui Jumlah Ini Jumlah Parsialnya Bisa Melampaui 1 Juta Bisa Melampaui 1 Trilion Bisa Melampaui Berapapun Nilainya Gimana Bisa Lihat Sn Ya Katanya Ini Gak Boleh Dalam Huruf Ini Kan Sedang Menghitung Jumlah Parsial Kalau Terhingga Buah Boleh Apa Pengelompokan Boleh Jumlah Sebagai Jumlah Parsial Nah Sepertiga Tambah Seperempat Kalau Dihitung Itu Pasti Lebih Besar Dari Setengah Karena Ini Lebih Besar Dari Seperempat Tambah Seperempat 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 Seperlima Sampai Seperdelapan Ada Empat Dua Itu Pasti Lebih Besar Dari Setengah Juga Ya Karena Seperdelapanan Kalau Ada Empat Setengah Seperlima Kan Lebih Besar Dari Seperdelapan Sepernam Lebih Besar Dari Seperdelapan Sepertujuh Lebih Besar Dari Seperdelapan Ada Empat Buah Suku Yang Masing-masing Lebih Besar Dari Seperdelapan Kecuali Seperdelapan Sendiri Sama Totalnya Akan Lebih Besar Dari Setengah Jadi Ini Sudah Setengah 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 Sudah Ada Tiga Buah Setengah Ini M-nya Bayangkan Sepuluh Nah Kalau M-nya Makin Besar M-nya Dua Puluh Misalnya Nanti Yang Seper Sebelas Seper Sembilan Seper Seper Sepuluh Sampai Seper Sebelas Itu Ada Delapan Buah Yang Lebih Besar Dari Seper Sebelas Jumlahnya Setengah Juga Lebih Besar Dari Setengah Nambah Lagi Setengah Setengah Itu Kalau Ditambahkan Terus Ya Bisa Seribu Buah Setengah Ya 500 Jadi Kalau Mau Melampaui 1 Triliun Ya 2 Triliun Kali Setengah Kan Ya N-nya Tentu Besar Sekalilah Memang N-nya Kan Menuju Tahing Gak Jadi Jumlah Parsialnya Ini Ini Akan Melampaui Berapapun Dengan Melihat Bentuk Ini Di Ini Pada Suatu Saat Akan Melampaui Berapapun Ya Jadi Dari Ini Divert Oke Dari Harmonik Sigma Super N Ini Yang Tampaknya Penambahannya Semakin Lama Semakin Kecil Tampaknya Tidak Terlalu Besar Nilainya Tapi Ternyata Kita Tertipu Ya Dengan Apa Namanya Dugaan Kita Jadi Ini Bisa Besar Bisa Melampaui Berapapun Karena itu Direkti Ada pertanyaan Nanti Kita Konfirmasi Lagi Bahwa Ini Divergent Dengan Uji Lain Yang Lebih Mudah Melihatnya Bahwa Ini Memang Divergent Jadi Deret Yang Kita Bahas Bukan Hanya Deret Geometri Deret Yang Kita Pelajari Sekarang Bukan Hanya Deret Aritmetika Deret Geometri Itu Masa Lalu Ya Ingat Tujuan Kita Nanti Deret Pangkat Sin X Sama Dengan Apa Sebagai Deret Cos X Sama Dengan Apa E Pangkat X Sama Dengan Apa Gunanya Buat Apa Deret Pangkat Ini Nanti Bisa Membantu Kita Menaksir Integral Dari E Pangkat X Kuadrat Itu Kalau pakai Substitusi Tidak Keluar Pakai Parsial Tidak Bisa Trigonometri Bukan Fungsi Rasional Bukan X Pangkat X Kuadrat Gimana Turunan Turunan Gampang Kalau Integral Dari 0 Sampai 1 Grafiknya Ada Luasnya Ada Tapi Kok Gak Bisa Ngitung Kalau Gak Bisa Ngitung X Hampiran Jadi Matematika Itu Sebetulnya Bukan Ilmu X Ilmu Menghampiri Juga Bukan Menghasilkan Yang Eksat Terus Oke Deret Deret Yang Akan Kita Bahas Akan Bervariasi Kita Mulai Dengan Yang Mudah Deret Geometri Memang Kemudian Deret Deret Sederhana Lalu Ada Deret Yang Bisa Ditentukan Konvergenannya Dengan Cukup Cepat Kalau Deret Itu Termasuk Deret Istilahnya Collapse Atau Berjatuhan Yang Berjatuhan Apa Suku Sukunya Saling Menghapuskan Ya Misalnya Deret Ini 1 Per K K K K Plus 1 Sebagai Penyebutnya Disini Ini Akan Konvergen Karena Setelah Kita Kotret Deret Ini Itu Bisa Diuraikan Sebagai Ini Nah Ini Menguraikannya Mirip Waktu Integral Fungsi Rasional Ya Kalau Kalian Tuliskan Sebagai A Per K Plus B Per K Plus 1 Nanti Ketemu A Dan B A 1 B Minus 1 Kalau Tidak Percaya Ini Dibalik Ini Dibalik Dapat Itu Kan Samakan Penyebut Pembilangnya Disini K Plus 1 Disana Nanti Akan K K K K Nah Deret Ini Kalau Kita Hitung Jumlah Parsialnya Kalau Jumlah Parsialnya Kita Hitung Ini Kurungnya Dari Masing-masing Suku Bukan Pengelompokan Tapi Kalaupun Memang Pengelompokan Tidak apa-apa Karena Ini Kita Sedang Menghitung Tertingga Buah Nah Ini 1 Min setengah Tambah Min setengah Min setengah Dan seterusnya Ini Buka Kurungnya Sekarang Buka Kurungnya Setengah Min setengah Disini Dengan setengah Disitu Saling Menghapuskan Min setengah Disini Dengan disuku Berikutnya Saling menghapuskan Seper N Disini Dengan Seper N Disuku Sebelumnya Saling menghapuskan Jadi yang tertinggal Paling depan Ini Satu Dan yang Paling belakang Yang Di tengah Tengah Saling Menghapuskan Berjatuhat Maksudnya Maksudnya Itu Ya Jadi yang di tengah Saling Saling Menghapuskan Nah kalau sudah seperti ini Kan jadi mudah Jumlah parsialnya 1 Min Seper N Plus 1 N nya Menuju Tak hingga Seper N Plus 1 Akan menuju 0 Jadinya Akan menuju 1 Jadi berapa jumlah Daerah ini 1 Ya Ditambah jadi Sigma itu Sama dengan 1 Kita lanjutkan Dengan Senjata Untuk Berhadapan Dengan Daerah Yang dimaksud Data Lagi-lagi Kita Punya Teorema Ya Dan Teorema ini Standar Kalian sudah Melihat Teorema Seperti ini Sejak Sejak Membahas Limit Limit Turunan Integral Ini Sepasang Ini selalu Bukan selalu Sering Muncul Baik di limit Kekontinuan Turunan Integral Sepasang ini Itu Sifat Linear Ya Deret Jumlah Sama dengan Jumlah Deret Deret Hasil Kali Dengan Skalar Sama dengan Hasil Kali Deret Itu Dengan Skalar Deret Deret AN Sama C Kali Deret AN Ya C nya Bisa Ditarik Keluar Disini C Konstantan Tapi Ada Syaratnya Jangan Lupa Syaratnya Ini Hanya Berlaku Untuk Deret Yang Converget Ya Kalau Diverget Enggak Enggak boleh Nulis Gini Nih Nanti Bahaya Oke Pemakaiannya Tentu Untuk Menghitung Deret Deret Yang Nanti Ada Di soal Tapi Kita Pelagikan Dulu Disini Kalau Divergent C Tidak Nol Deret CA nya Juga Divergent Nah Ini Saya Tuliskan Catatan Kalau Di buku Ini Dituliskan Sebagai Teorema Juga Sebetulnya Ini Setara Dengan Yang Tadi Kalau Ini Kenapa Ini Pasti Divergent Juga Buktinya Gampang Andaikan Dia Convergent Kalikan Dengan Seperti Akan Convergent Juga Jadi Ini Juga Akan Convergent Jadi Kalimat Ini Setara Dengan Mengatakan Jika Ini Convergent Maka Itu Convergent Dan Itu Sudah Dinyatakan Sebagai Teorema Yang Sebelumnya Teorema Tadi Ngomong-ngomong Kok Nggak Dibuktikan Buktinya Sudah Jelas Karena Mengatakan Ini Sama Dengan Limit Jumlah Parsial Jadi Limit Barisan Sudah Ada Teorema Nya Juga Kan Limit AN Tambah BN Sama Dengan Limit AN Tambah Limit BN Sekarang Deret Berarti Jumlah Parsial Limit SN Tambah Limit TN Sama Dengan Limit SN Tambah TN Karena Kita Sudah Punya Limit Teorema Limit Barisan Teorema Kelinaran Deret Ini Nebeng Kok Nggak Ada Hasil Kali Hati Hati Kalau Hasil Kali Deret Itu Rumit Kalian Mengalihkan Jumlah Dari 10 Suku Dengan Jumlah Dari 10 Suku Saja Nanti Ada 100 Suku Jadi Tidak Kita Bahas Perkalian Deret Untuk Saat Ini Mungkin Nanti Kalau Terpaksa Ketemu Kita Hadapi Juga Nah Pemakaian Ini Contoh Deret Ini Divergen Karena Deret Divergen Divergen Kenapa? Jadi Ini Walaupun Lebih kecil lagi Suku-sukunya 1 Per 100 Tambah Per 200 Tambah Per 300 Masa Masa Tidak Divergen Itu Kecil Hati-hati Pepatah Kecil Kecil Tama Lama Jadi Bukit Sedikit Tama Lama Jadi Bukit Betul Ada Contohnya Bahkan Lebih Besar Dari Bukit Karena Tahingga Mungkin Masih Terhingga Jadi Sekalipun Kecil Kecil Sukunya Ini Tetap Divergen Ya 1 per 100 Bisa Tarik Keluar Ini Deret 1 per N Divergen 1 per 100 Kali Yang Divergen Divergen Saya Belum Memberi Soal Yang Pemakaian Teorema Yang Tadi Itu Ini Yang Jadi Misalnya Tapi Divergen Konvergen Belum Banyak Ini Sudah Tau Konvergen Tambah Itu Ya Seperti Ini Ini Akan Karena Belum Banyak Makanya Mungkin Saya Tidak Menuliskan Contoh Karena Contohnya Akan Terlalu Apa Melecehkan Juga Ini 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 Ya Deret Yang Kita Kenal Konvergen Belum Banyak Jadi Paling Contohnya Ini Ini Yang Deret Collapse Tadi Kita Sudah Tahu Jumlahnya Lalu Deret Seper Dua Pangat N Ini Deret Geo Geometri Jadi Ini Berapa Tadi Jumlahnya Ato Yang Ini Ato Juga Dri Duh Terima kasih.